Kali ini saya dapat garapan tipi akari 21 in. Dengan gejala, televisi ini mati total. Dan untuk penutup belakang, televisi ini sudah ada bekas kebakaran. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk pengguna. Untuk memastikan lagi gejalanya, saya tes dulu menghidupkan televisinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Televisinya sudah dibuka dan bagian co-playbacknya ini penuh dengan lem. Dan bila bermasalah di sini akan susah sekali untuk melepas lemnya. Sangat keras. Setelah saya mengeluarkan mesin, ada cicak yang sudah mati di sini, kering. Kemungkinan televisi ini mati dikarenakan cicak yang ada di bagian regulator. Yang menyebabkan bagian regulatornya oslet. Untuk kabel ini diukur masih bagus, berarti bukan kabel ini yang bermasalah. Setelah melakukan pengukuran fuse atau scring, ternyata ini putus. Dan putusnya scring di sini pasti ada penyebabnya. Dan televisi ini menggunakan ester. Bisa dilihat untuk cicak ringnya gosong. Saya akan memeriksa komponen-komponen kecil seperti dioda. Pengukuran menggunakan tester digital dengan menggunakan mode dioda. Untuk dioda dapat dipastikan masih baik-baik saja. Coba mengukur NTC, siapa tahu putus. Dikarenakan cicak ring juga putus. Untuk dioda dan juga NTCnya masih bagus. Jadi saya akan mengganti cicak ringnya dulu. Sebelum ganti cicak ring, saya akan mengukur di bagian elko sini. Untuk memastikan bahwa isi esternya tidak shot, bisa melakukan pengukuran di sini. Pengukuran masih menggunakan mode dioda dan ternyata tidak ada yang shot. Untuk mengganti cicak ring, saya gunakan dulu satu halai kabel seperti ini yang sudah disoderkan. Oke, sekarang saya coba sambungkan ke listrik. Apakah tidak ada masalah lain? Semoga langsung menyala. Lembaran masih jauh, tapi terdengar sudah ada suara petasan. Tadi terdengar suara petasan, tapi untuk pius ini tidak putus. Padahal ester tadi diukur tidak shot. Semoga saja bukan ester, karena ester seperti ini sangat langka sekali dan juga walaupun ada sangat mahal. Ada kapasitor yang gosong di sini dan juga pecah. Kemungkinan akan saya gunakan gacun untuk menggantikan ester ini, bila esternya benar-benar mati. Untuk kapasitor yang gosong di sini sudah saya ganti. Dan juga untuk resistornya ini sementara sudah saya ganti. Ini untuk kapasitor yang gosong yang sudah saya ganti. Saya ganti dengan 561K 2,2 kV. Di sini posisinya. Dan untuk resistornya ini sudah saya ganti juga. Tapi untuk nilainya rada teka-teki dikarenakan warnanya ini sudah pudar. Mungkin dikarenakan panas. Kalau dilihat dari warna gelangnya itu terbaca 400 Ohm. Oke, saya mengukur dulu untuk resistornya. Untuk resistor terukur 4,9. Apakah benar resistor ini 49K? Dan untuk gantinya sementara saya pakai yang tengah-tengah yaitu 12K. Dan nanti bila regulatornya sudah dapat bekerja. Saya akan mengembalikan lagi untuk resistor ini yang aslinya. Oke, sekarang lanjut saja untuk mengetes televisinya. Saya siapkan tester digital. Oke, saya siapkan untuk alat ukurnya. Dan saya sambungkan ke listrik. Semoga tidak ada lagi suara petasan seperti tadi setelah pergantian kapasitor dan juga resistornya. Untuk resistornya sementara saya gunakan yang 12K. Dan nanti kalau aman regulator dapat bekerja maka akan mengembalikan resistor yang 49K. Sudah tidak ada lagi suara petasan. Dan ini mengukur tegangan di regulator di kaki nomor 1 STRnya. Lalu mengukur tegangan untuk Bplus ke playback. Tegangan untuk Bplus ke playback normal terukur sudah dapat keluar. Mengukur IC vertikal. Tegangannya belum dapat hadir ke sini. Mengukur untuk 180V. Tegangan terukur sama dengan tegangan Bplus tadi. Berarti untuk playbacknya belum bekerja. Mengukur tegangan untuk ke sensor remote. Terukur 4,9. Sudah ada normal. Ini tegangan untuk touch switchnya. Ada 3,7V. Tegangannya sudah pada keluar rada normal. Dan saya shotkan di sini. Biasanya dapat menyala. Tapi untuk televisi ini tidak dapat menyala. Walaupun sudah di shotkan di bagian touch switchnya. Di awal tadi untuk tegangan vertikal tidak ada. Tapi sekarang bisa muncul. Dimungkinkan karena untuk proof testernya yang kurang nempel tadi. Oke, dikarenakan tegangan sudah pada keluar. Saya akan menggantikan kembali resistor ini ke asalnya yaitu 49K. Setelah mengganti resistor tadi atau mengembalikan ke asal. Saya sudah memasang untuk bagian touch switchnya. Karena tadi tegangannya sudah normal. Mungkin untuk menghidupkan playback atau menyitar TV. Jadi untuk tombolnya harus terpasang. Oke, untuk lampu indikator sudah terlihat. Melotot. Dan sekarang tinggal menekan powernya. Televisi sudah hidup dan sudah tampil. Tapi untuk tampilannya seperti ini. Dan penyebab mati totalnya. Televisi ini dikarenakan kapasitor yang pecah tadi. Oke. Untuk gejala tampilan merah seperti ini pada TV Akari akan saya bahas di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.